Pemirsa, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menghadiri acara deklarasi dukungan dari 42 simpul relawan yang tergabung dalam kelompok gabungan relawan Ridwan Kamil Suswono, Garnison 08. Sementara pasangan bakal calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ranuk Karno menemui Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY di CKS Jawa Barat. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono menghadiri acara deklarasi dukungan dari 42 simpul relawan yang tergabung dalam kelompok gabungan relawan Ridwan Kamil Suswono, Garnison 08. Deklarasi dilakukan di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu siang dan dihadiri oleh sejumlah relawan, diantaranya ex-relawan Anis Baswedan dan Sandiaga Uno. Garnison 08 memiliki misi untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas Ridwan Kamil dan Suswono secara maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan secara terarah, sistematis, dan terkoordinir. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil meminta relawannya tidak lengah akan hasil elektabilitas dari berbagai survei yang ada saat ini. Sebab jika lengah bisa saja disusul oleh pasangan calon lain. Tentunya yang kita butuhkan setelah deklarasi ini adalah kerja-kerja mensosialisasikan bahwa pasangan Ridob punya pengalaman, bahwa pasangan Ridob punya solusi-solusi ke masyarakat sesuai wilayahnya. Ada yang sifatnya berbasis profesi kayak pedagang pasar, ada yang sifatnya golongan sosial seperti disabilitas, ada juga yang berbasis wilayah-wilayah, berbasis kecamatan, dan lain-lain. Sekali lagi, termasuk UMKM, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penyemangat ya. Hasil survei kan bagus, tapi saya titip tidak boleh lengah. Karena bisa tersusul kalau kita lengah. Itu salah satu pesan saya kepada relawan. Pulang dari sini, mengorganisasikan, mengkonsolidisikan diri untuk langsung bekerja, bergerak seluas-luas. Partai Hanura mendeklarasikan dukungan untuk bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, pada Pilkada 2024. Pernyataan dukungan disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabta Odang atau Oso. Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada Oso, yang telah memberikan dukungan kepada dirinya dan Rano Karno. Pramono Anung menganggap dukungan dari Partai Hanura menjadi modal besar untuk dirinya dan Rano, pelusukan ke kampung-kampung di Jakarta. Saya ingin mengucapkan dan bangdul kepada Partai Hanura, terutama kepada saya panggil abang sebenarnya, Bang Osman Sabta, atas dukungan, support, dorongan, energi yang diberikan kepada kami berdua, itu menambah semangat yang luar biasa. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih, karena biasanya saya panggil Bang Oso kalau sudah dukung, dukungnya all out dan totalitas, itu jadi energi yang luar biasa. Jadi kami terima kasih, termasuk kepada Pak Sekjen, Pak Beni, sehingga dengan demikian ini menjadi modal dasar kita untuk bergerak dari kampung ke kampung, dari tempat ke tempat. Sebelumnya pada Sabtu pagi, Pramono Anung dan Rano Karno menemui Presiden ke-enam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Cikeas, Jawa Barat. Pertemuan berlangsung selama satu jam dan disebut-sebut tak membahas mengenai dukungan, namun lebih mengedepankan soal kebangsaan yang selama ini menjadi tajuk utama. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Tim TV One menggabarkan, Jawa Barat, Tim TV One menggabarkan, Jawa Barat, Tim TV One.